Oke baik, kita bertemu lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di pembelajaran kelima ya Di hari Jumat, pembelajaran dialihkan di Loring Jadi sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Oke, selamat pagi anak-anak semuanya Terima kasih yang sudah menonton Loring melalui Youtube Bagaimana untuk pembelajaran yang kemarin di hari Kamis Tentang pembelajaran tema dan matematika Apakah ada kesulitan? Jika ada kesulitan, bisa menghubungi saya secara pribadi Boleh Itu sangat senang sekali saya Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 2 Pembelajaran 5 ya Oke, tolong disiapkan alat-alat tulisnya dan buku tulisnya Mari kita belajar bersama di pembelajaran kelima Oke, saya akan membagikan layar, membagikan screen Bentar, tolong ditunggu, saya akan membagikan screen terlebih dahulu Apakah sudah nampak? Oke, apakah sudah nampak? Baik, di pembelajaran 5 ini Setelah belajar yang pertama, siswa mampu mengetahui sumber daya alam Yang kedua, mampu mengetahui energi alternatif Yang ketiga, mengetahui kewajiban serta hak Oke, yang pertama Kontennya kita belajar tentang singkong Kalian tahu tanaman singkong itu apa dan seperti apa Iya kan? Cepat dilihat di gambarnya itu Sudah muncul tanaman singkong Dan ada buahnya itu Buah singkongnya Oke, saya bacakan Sebagian besar penduduk Indonesia telah mengenal singkong Yang singkong termasuk makanan dalam kelas umbi-umbian Dan sering dinamakan umbi kayu Oke, selanjutnya di paragraf kedua Singkong dapat diolah menjadi aneka makanan Yang sangat enak Seperti perkedel singkong Kolak singkong Tape, ketuk Keripik singkong Dan lain sebagainya Berikutnya Singkong mengandung zat pati Dua kali lebih besar daripada kentang Dan singkong bisa dijadikan Sebagai makanan pengganti nasi Oke, depan ketiga Separa aligisi mengungkapkan Bahwa dalam singkong terdapat Kandungan terdapat berupa karbohidrat Protein, serat, asam folat Vitamin A, vitamin B9, vitamin C Vitamin E, vitamin K Neasin, pridoxin, tiamin, riboflavin Mangan, kalsium, minjat besi, kalium, magnesium, fosfor, sodium, dan seng Oke, berikutnya Helam perkembangan teknologi Sumber energi terbarukan tanaman singkong Dapat diolah menjadi bioetanol Kita kemarin belajar tentang sumber energi bio Ada biogas, ada bioetanol Kita sekarang belajar pada bioetanol Bioetanol merupakan bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan Dimana memiliki keunggulan mampu menurunkan emisi karbon dioksida Emisi itu udara yang mengandung karbon dioksida hingga 18% Di Indonesia, bioetanol sangat potensial Dan untuk diolah dan dikembangkan Karena bahan bakunya merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh di Indonesia Seperti tebu, nira, sardu, pupi kayu, garut, dan lain sebagainya Sangat potensial sekali kalau di Indonesia Kenapa? Karena di Indonesia banyak sekali lahan-lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian Itu banyak sekali bisa singkong, bisa ketela, dan lain sebagainya Oke, biaya produksi bioetanol tergolong murah Karena bahan bakunya merupakan limbah pertanian Atau sampah-sampah dari pertanian Yang sisa-sisa dari pertanian tadi diolah kembali dan dijadikan sebagai gas etanol Terus berikutnya, nilai ekonominya rendah serta berasal dari pertanian budidaya tanaman pekarangan Sekarang itu kayak kita punya halaman atau kebun di depan rumah atau di belakang rumah Itu disebut halte kultura yang dapat diambil dengan mudah Dilihat dari proses produksinya juga relatif sederhana dan murah Oke, setelah kalian membaca teks tadi Kalian bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut Yang pertama, apa judul bacanya Yang kedua, apa manfaat tanaman singkong Yang ketiga, apa itu bioetanol Oke, disini saya lihatkan gambar prosedurnya pembuatan bioetanol Itu dari singkong kemudian diolah melalui beberapa proses Itu kemudian jadilah yang namanya gas etanol Itu di buku kalian ada urutan-urutannya ya Tatapan yang pertama, kupas ketelanya, keringkan dulu Masukkan 25 gablik ke tangki Dah sampai dengan 13 Kalian bisa membaca sendiri Kalian bisa mengamati sendiri Oke, untuk lebih jelasnya saya akan melihatkan video pembelajaran tentang gas etanol Oke, saya akan melihatkan Kalian sudah melihatkan di layar HP kalian Terima kasih Singkong atau bahasa latinia manihot utilisima Kata heran jika imam efendi 32 tahun, petani desa Sido Rejo, kecamatan Tawahan, kemupaten Nganjuk, memilih singkong sebagai bahan baku utama etanol Proses pembuatan singkong menjadi BBM alternatif atau bioetanol tidaklah rumit Untuk membuat 1 liter bioetanol diperlukan 6 kg singkong Setelah singkong dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil, kemudian dimasak hingga singkong melunak Selanjutnya dicampur dengan rahi tape dan dikeringkan hingga kadar air maksimal 16% Singkong yang sudah berubah seperti gablek atau tape, lalu dimasukkan ke dalam tanki tenis steel bersama sita 120 liter Gablek dipanaskan hingga 100 derajat celsius selama 10 jam Sampai bentuknya berubah menjadi bubur dan mengendal Kemudian diperas, diambil cairannya Cairan lalu disimpan sekitar 2 sampai 3 hari Hingga larutan karbohidrat singkong berubah menjadi 3 lapisan Lapisan terbawah berupa endapan protein, diatasnya air dan etanol Hasil fermentasi itu disebut bir yang mengandung 6 sampai 12% etanol Karena etanol masih bercampur air, untuk memisahkannya diperlukan destilasi atau penyelingan dengan menggunakan 2 tabung Satu tabung untuk memanaskan, dan satu tabung lainnya sebagai pendingin Campuran air dan etanol dipanaskan pada suhu 78 derajat celsius atau setara titik didih etanol Pada suhu itu, etanol lebih dulu menguap ketimbang air yang bertitik didih 100 derajat celsius Jika bioetanol yang dihasilkan berkadar 95%, maka sudah mampu menggerakkan mesin motor Namun masih harus dicampur bensin Komposisinya 50% bensin dan 50% etanol Namun jika hasil fermentasi dan penyelingan etanol mencapai 99%, maka bisa langsung digunakan sebagai pengganti bensin sepenuhnya Menurut Imam SND, ia sengaja memilih setela pohon sebagai bahan bagus pengganti BBM Karena singkong banyak dijumpai di sekitar rumahnya, dan harganya sangat murah Di proses pembuatan BBM dari bahan bagus dasar singkong Karena singkong untuk di Kecamatan Sawaan, khususnya di daerah wilayah Kecamatan Nganju Sangat melimpah sekali Maka dari itu, sangat optimal untuk dijadikan sebagai BBM atau bahan bakar minyak Dalam 7-15 hari, Bapak Batu Anak ini mampu menghasilkan sebanyak 200 liter bioetanol Dari bahan baku 1,2 ton singkong Untuk sementara di samping dipakai untuk kendaraannya sendiri Etanol yang dihasilkan itu juga ia jual ke sebuah perusahaan di Gember dan Surabaya Seharga Rp4.000 per liter Jika dihitung-hitung, pembuatan bioetanol masih menghasilkan untung Apalagi harga singkong dari petani hanya Rp600 hingga Rp1.000 per kilogramnya 1 liter etanol hanya menghabiskan Rp2.400 Ditambah ongkos produksi Rp1.000 Total harga 1 liter etanol singkong menjadi Rp3.400 Harga ini jauh lebih murah dengan yang ada di Paparan Demikian laporan Hendra Setiawan dari Nganjuk, Jawa Timur Baik, itu tadi adalah video tentang pembuatan gas etanol Oke, bioetanol Setelah kalian mengamati serta membaca proses bahkan melihat video tadi Tulislah informasi yang kamu dapatkan tentang proses pembuatan bioetanol Oke, berikutnya kita belajar tentang kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan Tadi salah satunya ialah tentang pembuatan gas etanol Tujuannya agar untuk mengurangi emisi karbon dioksida Karena jika kita menggunakan bahan bakar minyak Yang pertama menyebabkan polusi Terus yang berikutnya juga pemborosan energi Nah, disini kita belajar tentang kewajiban serta hak manusia terhadap lingkungan Sebaik-baiknya lingkungan hidup adalah yang dilestarikan Fungsi dan pemanfaatannya Dipelihara serta diawasi dengan baik Guna menghindari terjadinya penyemaran dan kerusakan Oke, berilah tiga contoh kewajiban kita terhadap lingkungan Ya, untuk pembelajaran karya ini cukup sekian di situ Oke, setelah itu tolong dikerjakan Satu sampai dengan lima itu di buku tematik Terus bisa dikumpulkan di saya Jangan lupa untuk yang memukulkan tugas kemarin Dan matematikanya bisa dikumpulkan di saya Oke, saya akhiri Mohon maaf jika ada salah kata dari saya Dan selamat pagi Terima kasih